Halo teman-teman semua sama datang di channel studi suara kenali suaramu kenali dirimu kembali lagi di music comment dimana kita akan menonton music video di YouTube dan kita akan membahas kita akan analisis kita akan bedah musik dan vokalnya semua penilaian disini berdasarkan pengelaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik so dapat dipertanggung jawabkan masalah setuju juga setuju terserah anda oke di misi komentar kali ini ada request dari sebut cacl Oke L halo khusus lagu yasobi I ano yume wo ano yume wo naswete yang dinyalikan oleh grup roku 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 666 Oke Tom selarei katanku kita Neo ini utt lama semua ini oke kalau kita akan langsung tonton saja di Indonesia Ya Sopi ano yume wo naswete baik roku 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 666 Oke wah itulah template sekali ya cara nyanyinya disamakan dengan singkir-sangkir Jepang ya oke nice range tinggi sekarang tuh tete nunjukin wajah ya oke nice auto oke 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 pembagian suaranya bagus sih balancenya dapat antara cowok sama cewek oke 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 singkirnya 6 orang oh ya makanya namanya loku 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 ya six 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 enam orang empat cowok dua cewek ya dan semuanya range-nya ada di wilayah kurang lebih sama gitu ya di bagian awal ini menurut saya penempatan singkirnya udah pas banget jadi cowok-cowoknya dapat bagian yang relatif lebih rendah ya walaupun sama-sama di range tinggi terus ceweknya dapat di sekitaran pre-korus ya jadi disini pembagiannya sudah disesuaikan dengan range vokal masing-masing gitu yang range-nya lebih rendah dapat bagian yang nadanya lebih rendah ya yang range-nya tinggi dapat bagian yang nadanya lebih tinggi formasi di korusnya menurut saya juga bagus balance ya jadi untuk leadnya ada suara cewek ada suara cowok ya saya agak gak terlalu kedengeran yang cowok dua tengah ini nyanyi bagian mananya apakah ikut cowoknya atau ikut ceweknya atau nyanyi harmoninya gitu karena rasanya balance gitu dua cewek dua cowok gitu yang pinggir-pinggir ini nyanyi yang rendah ceweknya nyanyi suara tinggi nah cowok yang di tengah-tengah ini nyanyi bagian mana saya gak terlalu kedengeran oke kita lanjut jobnya bener-bener dibagi ini ya bagian-bagian tinggi dikasih ke apa tadi yang tengah ini ya karakter soalnya juga diperhatikan ini ya jadi yang karakternya lebih halus dapat bagian yang bagus untuk dinyanyikan halus nada yang lebih rendah dinyanyikan sama yang rilisnya lebih rendah kayaknya dua tengah ini nyanyi bareng cewek deh kelihatan kototnya yang pakai baju coklatnya kayaknya ambil rendah rendah yang bawa boneka ini ambil nada tinggi di chorusnya tadi kira-kira ya saya gak begitu kedengeran soalnya oke nice cover nice group saya suka dengan penampilan mereka ada beberapa aspek yang bisa teman-teman tiru dari grup ini pertama pembagian lirik, pembagian part nyanyi itu disesuaikan dengan range vokalnya jadi yang range-nya lebih rendah dapat bagian yang lebih rendah kenapa? karena untuk memastikan bahwa singer ini bisa menyanyikan dengan optimal terus kemudian perhatikan juga karakter mana yang suaranya lebih lembut, mana yang suaranya lebih lantang itu dipakai untuk mengisi bagian-bagian yang memang membutuhkan karakter suara seperti itu misalkan di bagian bridge yang instrumentalnya sepi di situ butuh suara yang halus kasih ke karakter suara halus kalau yang butuh power, butuh narja tinggi, butuh power maka kasih ke yang range-nya tinggi dan punya power kemudian karena mereka grup disini ya walaupun karakter suara dasarnya beda-beda tapi mereka menemukan satu titik temu di mana suaranya bisa padu nah ini yang disebut chemistry chemistry ini lebih mudah dilatih ketika kita latihkan bareng dalam satu ruangan nyanyi bareng nah disitu masing-masing orang akan saling menyesuaikan suaranya satu sama lain ini agak susah dicapai kalau misalkan grupnya itu terpisah-pisah ya jadi rekaman sendiri-sendiri itu biasanya lebih sulit karena ya nggak ada pembandingnya tapi sebenarnya mendapatkan suara yang padu ketika kita rekaman di beda tempat, beda waktu itu sebenarnya nggak sulit kalau kita pernah latihan nyanyi bersama-sama gitu seperti di paduan suara atau di vocal group skill untuk menyesuaikan suara dan pembawaan nyanyi dengan orang lain itu mungkin hanya bisa dilatih di nyanyi bareng-bareng jadi mungkin teman-teman kalau misalkan tertarik untuk bikin collab atau grup ya seenggaknya coba latihan untuk nyanyi bersama-sama di satu tempat gitu nyanyi bareng oke mungkin itu yang bisa kita bahas di music comment kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang mau request silahkan taruh linknya di server discord studi suara linknya di deskripsi dan bisa juga request di traktir linknya juga di deskripsi jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel studi suara nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya sampai ketemu lagi di music comment berikutnya tetap di channel studi suara kenali suaramu, kenali dirimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati